Bakti Pendekar Binal Jilid 1 Suatu hari sampailah Siow Hai Ji di tepi sungai Menghadapi gelombang sungai yang besar itu, tanpa terasa ia memperlambat langkahnya Sungguh ia berharap akan dapat melihat pula perahu kaum pengelana yang hidupnya terhina tapi berkepribadian luhur itu Ia ingin melihat pula sepasang metu yang besar dan cemerlang itu Banyak juga perahu yang hilir mudik di tengah sungai Tetapi perahu kaum pengelana itu sudah tidak nampak lagi bayangannya Kemana perginya mereka? Apakah masih tetap mengembara dan terombang ambing kian kemari? Sampai lama sekali Siow Hai Ji berdiri termangu-mangu di tepi sungai Entah sudah selang beberapa lamanya ketika tiba-tiba terdengar kesiurangin di belakang Lalu seorang menegurnya, maafkan jika saudara harus menunggu terlalu lama Meski merasa heran, tapi Siow Hai Ji tidak menoleh dan juga tidak bersuara Maka orang itu bertanya pula, kenapa saudara hanya sendirian? Di mana dua lagi yang lain? Siow Hai Ji tetap diam saja Dengan gusar orang itu berkata, sesuai kehendak kalian Chai Hai sudah datang kemari, mengapa saudara malah tidak menggubris? Akhirnya Siow Hai Ji berpaling, katanya sambil tersenyum Mungkin kalian salah wesel, aku bukan orang yang hendak kalian cari Ketika ia lihat jelas tiga orang yang berdiri di depannya Tertampak orang yang paling kiri tinggi besar, memakai baju merah Jelas dia inilah si baju merah golok emas Li Beng Sing Orang yang berada di tengah tampak gagah perkasa Dengan sendirinya dia adalah Hayah Li Beng Sing Yang seorang lagi bermuka kelam dan berjenggot pendek Yakni Chih Bin Sei, singa muka ungu, Li Ting Yang dahulu bertemu dengan Siow Hai Ji dan Ken Giyok Lang Waktu berlayar itu Terkejut juga Siow Hai Ji demi melihat ketiga orang ini Wajahnya yang sedang tersenyum hampir saja berubah menjadi kaku Untung malam itu cukup gelap sehingga ketiga orang itu tidak mengenalnya Cahaya bintang hanya berkelip-kelip Lagi pula Siow Hai Ji sudah lebih tinggi daripada dulu Mukanya juga kotor, tubuhnya berlepotan minyak goreng Keadaannya lebih mirip seorang jembel Si singa emas litik berkerut kening Katanya, kiranya seorang pengemis kecil Untuk apa kau berdiri di sini bentak Li Beng Sing Siow Hai Ji menunduk Jawabnya, hamba tiada punya tempat tinggal Terpaksa berada di manapun Lekas enyah bentak Li Beng Sing Apa kau minta di? Belum habis ucapannya tiba-tiba Si singa ungu litik berteriak tertahan Itu dia sudah datang Pada waktu itu dari permukaan sungai Di seberang sana sedang meluncur datang sebuah sampan Penumpangnya adalah tiga orang berseragam hitam Siow Hai Ji menyingkir jauh ke tengah semak Alang-alang di tepi sungai, disitulah dia lantas berjongkok Dia enggak pergi, sebetulnya dia terlalu iseng dan ingin melihat keramaian Belum lagi sampan itu menepi, serentak ketiga bayangan itu lantas melompat ke daratan Semuanya tangkas dan gesip, jinkang mereka ternyata tidak lemah Orang yang paling depan memiliki perawakan tinggi tegap Orang kedua di belakangnya berbadan pendek tangkas Orang ketiga bertubuh ramping Tampaknya seperti seorang perempuan Ketiga orang itu berseragam hitam Serta memakai kedok hitam pula Sehingga mata pun hampir tertutup seluruhnya Tangan masing-masing membawa bungkusan panjang Jelas yang terbungkus itu adalah senjata Anehnya kenapa senjata mereka pun harus dibungkus dengan kain hitam Masa senjata mereka itu pun mengandung rahasia Sementara itu keluarga li ayah beranak itu sudah menyongsong maju Akan tetapi setelah berhadapan dalam jarak beberapa meter Mereka lantas berhenti dan saling tetap dengan penuh waspada Kim Seh litik lantas berteriak dengan bengis Apakah kalian ini yang mengaku sebagai Jin Gi Sam Hiap Tiga pendekar Buriman Si baju hitam yang tinggi besar menjawab dengan dingin Betul Beberapa tahun belakangan ini Beberapa kereta barang kawalan kami selalu dirampok Apakah semua ini pekerjaan kalian bertiga? Kembali si baju hitam menjawab Betul Litik menjadi gusar Teriaknya ada permusuhan apa antara siang sepiaw kio kami dengan kalian? Mengapa kalian sengaja merecoki kami? Tidak besar permusuhan kita, tapi juga tidak kecil Ucap si baju hitam Hem, setelah beberapa kali pekerjaan kalian berhasil dengan baik dan pihak kami tak dapat menemukan asal-usul kalian Seharusnya kalian dapat sembunyi dengan aman dan selamat Tapi mengapa sekarang kalian sengaja menyurati kami dan mengundang kami datang ke sini? Setiap orang kangung sudah mengetahui bahwa Tio Coan Hei dan Lehang sama-sama keracunan Ucap si baju hitam dengan kalem Meskipun dua orang itu belum mampus Akan tetapi Liang Ho Piaulian dan Sam Siang Piaulian sudah banyak kehilangan pamor dan kepercayaan Seketika air muka litik berubah, tetapi litik lantas menjengek, lantas semua itu ada hubungan apa dengan pihak kami? Sudah tentu besar hubungannya, ujar si baju hitam Dia berbicara dengan kalem-kalem saja, tidak terburu-buru dan juga tidak alon-alon, tetapi nadanya seperti sengaja dibikin-bikin Litik menjadi tidak sabar, teriaknya, hubungan apa coba katakan? Kalau Liang Ho dan Sam Siang kehilangan kepercayaan, bukankah kesempatan itu dapat digunakan siang sepiauk-iauk untuk menonjolkan diri Barang kawalan toan hapuli itu dengan sendirinya akan jatuh di tangan kalian demikian serusi baju hitam Sampai di sini mau tak mau hati siyao hai ji jadi tergerak Demikian pula keluarga li ayah beranak itu pun terketuk pikirannya Jika begitu, mengapa kau tidak menunggu kesempatan baik nanti untuk merampas lagi barang kawalan kami teriak litik? Tapi bukan soal kecil barang kawalan toan hapuli itu, ujar si baju hitam dengan kalem Kukira pihak siang sepiauk-iauk sendiri juga tidak berani mengawalnya dengan tangan sendiri dan pasti akan minta bantuan orang luar pula untuk membelanya Sedangkan tenaga kami bertiga terasa pula tidak sanggup mengincarnya He he, kau ternyata cukup tahu diri jengek cibin seliting Makanya sekarang aku pun ingin membuat kalian juga tidak dapat mengawal barang toan hapuli itu Bentak si baju hitam dengan bengis Kalau Sam Siang dan Liang Ho Piao Lian lagi sial, maka kalian pun jangan harap akan mengeduk keuntungan Habis berkata, sekali ia memberi tanda, serem tak berungkusan yang dibawa mereka itu lalu terbuka Kain hitam terlempar ke atas tanah kemudian terlihatlah tiga batang senjata yang memancarkan cahaya kemilau Senjata mereka tampaknya seperti gaetan, tapi ujungnya berbentuk bunga BWE He, BWE Ho A kau, gaetan bunga BWE serulitik tanpa sadar Haha, kenal juga kau akan senjata ini, jengek si baju hitam HMM, kalian ternyata berani memperlihatkan senjata ini, sungguh besar nyali kalian Apa kalian tidak takut musuhmu memenggal kepala kalian secara diam di ameje oliting? Tiada seorang pun yang akan tahu bahwa BWE Ho A kau telah muncul kembali di dunia Kau mengucap si baju hitam Paling tidak aku kan sudah tahu seruliting dengan tertawa Tapi kalian takkan mampu bicara lagi, jengek si baju hitam Berbareng itu ketiga orang seragam hitam lantas menubruk maju Si pendek tangkas itu mendahului menubruk ke arah Li Beng Sing Gerak tubuh orang ini sangat cekatan, gaya serangannya juga ganas Tampaknya seperti menaruh dendam terhadap Li Beng Sing Ada pun si perempuan baju hitam justru menubruk ke arah Cibin Seliting Gerakannya cepat dan gesit, jurus serangan BWE Ho A kau di tangannya ternyata lebih cepat dan ganas dengan macam-macam perubahan Ilmu silat litik tergolong lumayan dan dia pun sudah berpengalaman Tapi menghadapi serangan senjata yang aneh dan cepat itu Seketika dia menjadi kebuakan tercecar Di sebelah sana litik juga sudah bergebrak dengan si baju hitam yang tegap Litik terkenal sebagai jago ilmu golok Golok emas yang dimainkannya keras lagi kuat Setiap serangannya selalu membawa sambaran angin yang dasyat Tapi si baju hitam yang tegak itu pun tidak kalah lihainya Bahkan keuletannya malah di atas litik BWE Ho A kau khusus digunakan mengunci senjata lawan Maka golok litik menjadi macet dan sukar dikembangkan Pertempuran ini boleh dikatakan sangat dasyat Tapi bagi pandangan si Yau Hai Ji ternyata sangat cemplang Sama sekali tidak menarik Kecuali permainan BWE Ho A kau yang terkadang muncul sejurus dua serangan aneh dan baru Selebihnya hampir tiada harganya untuk ditonton Maklumlah dengan hasil renungan si Yau Hai Ji sekarang Ilmu silat orang lain baginya hampir tidak ada artinya lagi Pada hakikatnya seperti seorang ahli lukis sedang menyaksikan anak kecil main corat-coret Hendaknya diketahui bahwa ilmu silat dalam kitab pusaka yang dipelajarinya itu meliputi inti sari ilmu silat yang paling tinggi di dunia ini Dibandingkan ilmu silat litik dan begundalnya itu bedanya sungguh dapat dikatakan seperti langit dan bumi Di antara litik bertiga itu yang paling celaka adalah Li Beng Sing Baru belasan jurus goloknya sudah sukar dikembangkan Butiran keringat sudah mulai merembes di dahi dan ujung hidungnya Sebaliknya si baju hitam yang pendek tangkas itu semakin bertempur semakin gagah perwira Mendadak ia mengelak sambil menerjang maju Sinar hijau berkelebat Tau-tau golok Li Beng Sing sudah terkunci oleh gaotannya Sungguh tidak kepalang kaget Li Beng Sing Semangat tempurnya juga runtuh seketika Sebab dalam keadaan demikian bagian dadanya menjadi terbuka dan tidak terjaga Kalau pihak pelawan melancarkan suatu pukulan Andaikan tidak mati juga setengah jiwanya akan amblas Tak taunya si baju hitam hanya memberinya suatu tamparan saja Sambil membentak tertahan Inilah bayar dulu utangmu Kontan Li Beng Sing terhuyung-huyung oleh tamparan itu Waktu dia dapat berdiri tegak Tanpa terasa ia menegas Bayar utang apa maksudmu Anak murid BWE Hoapang cukup jelas membedakan dendam dan budi Setiap utang priutang harus dibayar lunas Jengek si baju hitam Tapi, tapi bilakah aku pernah Sebelum ajarmu tentu akanku beritahukan padamu Apa utangmu padaku Entah si baju hitam BWE Hoa kau kembali bergerak Hanya sekejap cahaya hijau telah mengunci rapat pula sinar golok lawan Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tertawa panjang seseorang Sesosok bayangan tahu-tahu menyelingap ke tengah-tengah cahaya gaatan Menyusul itu lantas terdengar sar, ser, ser, tiga kali Ketiga batang BWE Hoa kau kawanan baju hitam mendadak mencelat semua ke udara Dua batang jatuh di tengah sungai Keruan ketiga orang berbaju hitam amat terkejut dan serentak melompat mundur Mereka hanya merasa pergelangan tangan tergetar dan tahu-tahu senjata terlepas dari cekalan Ker bagaimana pihak lawan turun tangan sama sekali tak diketahui oleh mereka Waktu mereka mengawasi, entah sejak kapan di hadapan mereka sudah terlihat berdiri seorang pemuda bermuka putih Pemuda yang tampaknya lemah tak tahan tiupan angin ini hanya dalam sekejap saja Ternyata mampu membuat senjata mereka terlepas dari tangan Sungguh mimpi pun mereka tak berani membayangkan akan kejadian luar biasa ini Melihat pemuda muka putih ini Xiao Hai Ji juga rada terkejut Kang Giok Long, pemuda bermuka putih pucat dengan senyuman seram ini ternyata bukan lain daripada Kang Giok Long Tapi mengapa ilmu silat Kang Giok Long bisa maju sepesat ini? Pertanyaan ini dengan sendirinya dapat dijawab oleh Xiao Hai Ji Soalnya Kang Giok Long juga pernah menghafalkan isi kitab pusaka ilmu silat itu Selama dua tahun ini kalau ilmu silatnya tidak mengalami kemajuan pesat Maka percumalah dia menjadi manusia Litik bertiga tampak kegirangan melihat datangnya Kang Giok Long Sebaliknya kawanan baju hitam jadi terkejut Huh, kiranya kalian sudah menyembunyikan bala bantuan Bentak si baju hitam yang tinggi besar itu dengan gusar Haha, bagaimana pendapatmu dengan bala bantuanku ini Jengek litik sambil tertawa Si baju hitam tinggi besar itu menggentak kaki dengan mendongkol Tampaknya ia hendak melangkah pergi Namun sekali menyelingap Kang Giok Long sudah menghadang di depan mereka Lantas berkata dengan tertawa Eh, kalian jangan terburu-buru pergi Masih ada persoalan yang harus kumintakan penjelasan darimu Kau ingin tanya apa bentak si baju hitam tinggi besar? Nona ini pun memakai kedok Apakah disebabkan mukanya terlalu jelek atau terlalu cantik? Kata Giok Long dengan tertawa Si baju hitam pendek tangkas menjadi gusar Ia meraung murka terus menerjang maju hendak menyerang Ilmu silatnya sesungguhnya tidak lemah Terbukti Li Beng Sing sama sekali tidak mampu melawannya Tapi kini berada di depan Kang Giok Long Ilmu silatnya ternyata tiada berguna sedikitpun Belum lagi dia sempat menjotos Tau-tau pergelangan tangannya malah sudah terpegang oleh Kang Giok Long Hanya sedikit digentak Kontan tubuhnya lantas mencelak jauh ke sana Dan hampir kecebur ke dalam sungai Karena kalian tidak mau mengaku Terpaksa Chai Hai sendiri yang memeriksanya Ucap Giok Long dengan tertawa Berbareng itu ia terus melompat maju Ia menyelingap lewat di samping si baju hitam yang tinggi besar itu Dan tahu-tahu sudah berada di depan si Nona Sekaligus kedua tangan si Nona baju hitam menghantam Tapi entah care bagaimana kedua tangannya Malah kena ditangkap hanya oleh sebelah tangan Kang Giok Long Cepat ia hendak menendang Tapi baru saja kaki terangkat Tau-tau dengkulnya terasa kaku kesemutan Dan tak dapat bergerak lagi He he, semoga wajah Nona cantik molek Kalau tidak tentu Chai Hai akan merasa kecewa Kata Giok Long dengan tertawa Lep, lepaskan teriak si Nona baju hitam dengan suara parau Dengan sendirinya Giok Long tidak mau melepaskan pegangannya Pada waktu sebelah tangannya bergerak maju Sebisanya si Nona mendungakan mukanya ke belakang Tetapi walaupun begitu akhirnya Kain hitam yang menutupi mukanya itu Toh tersingkap juga oleh Kang Giok Long Di bawah cahaya bintang yang remang-remang tertampaklah wajahnya Dan kelihatan pula matanya yang besar itu Seketika si Hau Hai Ji hampir menjerit Hei Angcu, Nona baju hitam ini ternyata Hei Angcu adanya Bagus, bagus Memang benar seorang Nona cantik Ujar Giok Long dengan tertawa Hei, dia tanpa terasa libeng sing berteriak Kau kenal di atanya Giok Long Dia inilah si Nona pemain akrobat Yang mengakibatkan kematian Pek Toh Ako itu Seruli beng sing dengan suara serak Rupanya si pendek itu adalah bocah Yang dulu pernah ku tempeleng satu kali Pantas dia menuntut balas kepadaku Dan bilang hendak menagih utang padaku Haha, bagus, bagus Anak murid BWE Hoap Pang Sampai-sampai menjadi pemain akrobat kelilingan Seru Giok Long dengan tertawa Demi menghindari musuh kalian Ternyata sudi melakukan pekerjaan yang rendah itu Untuk ini betapapun aku sangat kagum Segera si baju hitam tinggi besar itu pun menarik kedoknya Betul juga, dia memang Hei Sitia adanya Dengan menggereget dia berteriak Lepaskan tangannya Tidak sukar untuk melepaskan tangannya Jawab Giok Long Tapi aku ingin tanya lebih dulu padamu Siapakah orang yang tempoh hari sekali pukul membinasakan Pak Kong Cu itu? Saat ini dia berada di mana? Kau ingin mencari dia teriak Hei Ang Cu dengan nyaring? Huh, agaknya kau sedang mimpi Oh, mimpi Giok Long tersenyum sambil mengencangkan genggamannya Kontan Hei Ang Cu meringis kesakitan sehingga air mata pun berlinang-linang Tapi sekuatnya ia bertahan Jeritnya dengan menggereget Orang macam kau ini Kalau dibandingkan dia Huh, mungkin menjadi kacungnya saja tidak sesuai Bicara sampai kalimat terakhir Terdengar suaranya menjadi gemetar Jelas dia menahan rasa sakit Namun begitu mati pun dia tak mau tutup mulut Dengan murka Hei Sitia meraung terus menghantam punggung Keng Giok Long dengan kepalan yang kuat Sama sekali Keng Giok Long tidak menoleh Tubuhnya tetap tegak seperti tidak bergerak Tetapi tahu-tahu tangan Hei Sitia sudah terjepit di bawah ketiaknya Sehingga tidak dapat berkutik lagi Tampaknya Hei Sitia membetot-betot tangannya Sehingga urat hijau tampak merongkol pada dahinya Disertai butiran keringat Tangannya mungkin serasa terjepit oleh tanggam seakan-akan patah Dahulunya Hei Sitia juga pernah malang melintang di dunia kangong Tapi sekarang menghadapi seorang anak muda begini Ternyata tak bisa berkutik sama sekali Ia menjadi putus asa Ia menghela nafas panjang dan berkata Sudahlah, aku Belum lanjut ucapannya tiba-tiba terdengar Seorang berseru dengan suara memilukan Oh, betapa sakit Sin Kin Hiatku Keng Giok Long, ayolah bayar kembali jiwaku Suaranya tajam seram seperti rintihan hantu Menyusul mana sesosok bayangan lantas melayang tiba dari semak alang-alang tepi sungai Di tengah malam remang-remang itu tertampak rambut orang yang semrawut tak teratur Sekujur badan berlepotan minyak Keadaannya lebih mirip setan daripada mirip manusia Tubuhnya kelihatan melayang mengambang tidak menempel tanah Jerit suaranya ngeri memilukan sehingga membuat setiap orang yang melihatnya mustahil takkan berkeringat dingin ketakutan Tentu saja Keng Giok Long juga mengkirik dengan suara bengi siatanya Kau, kau siapa? Bangsat berhati keji, damperat siow haiji dengan terkekeh-kekeh Selamanya kita tiada permusuhan apa-apa Tapi di dapur restoran Suhechun itu kau tega membinasakan aku Sekarang kau harus ganti nyawaku Pegangan Keng Giok Long pada tangan Heiang Chu kini sudah dilepaskan Dia mulai mundur-mundur ke belakang Serunya dengan tergagap Kau, kau Orang seperti Keng Giok Long sebetulnya tak mungkin percaya tentang setan iblis segala Tetapi kini mau tidak mau dia harus percaya Soalnya dia yakin dirinya memang pernah menutup Heiang Chu Mematikan si Koki dan jelas orang itu pasti tewas Padahal kejadian di dapur Suhechun itu tidak dilihat oleh orang lain Lalu siapa orang ini kalau bukan setan? Begitulah Gigi Keng Giok Long sampai gemertuk sehingga tak sanggup bicara lagi Melihat jagonya ketakutan sedemikian rupa Tanpa kuasa litik bertiga juga ikut mundur-mundur ke belakang Hehehe, kau ingin lari jengek Siou Hai Ji dengan suara seram Hah, kau takkan mampu lari, tak mungkin, ayolah lekas serahkan jiwamu Sambil menyeringai dia terus mendesak maju setindak demi setindak Jalannya sengaja dibuat goyang ke kanan dan doyong ke kiri seakan-akan roboh tertiup angin Sudah tentu munculnya Siou Hai Ji amat menarik perhatian Hei Yang Chu Ia memandangnya dengan terbelalak, sekonyong-konyong ia berseru, hi kau Kiranya kau, Siou Ngai? Meskilah hiriah Siou Hai Ji telah berubah, tetapi sepasang matanya Sorot mati yang sudah terukir di dalam lubuk hati Hei Yang Chu Dan keripan mati yang takkan terlupakan selama hidupnya ini tentu saja segera dikenalinya Tapi begitu dia berteriak menegur, segera pula ia menyadari kesalahannya Namun sudah telanjur dan tak dapat diurungkan lagi Diam-diam Siou Hai Ji mengeluh urusan pasti akan runyam Benar saja, Kang Giok Long yang cerdik itu segera melihat bahwa di balik kejadian ini ada sesuatu yang tidak beres Mendadak ia bertindak, cepat sekali ia menubruk maju Dengan enteng dia melancarkan tujuh kali pukulan secara berantai Melihat perubahan aneh itu serta menyaksikan pukulan Kang Giok Long yang lihai itu Hei Sitia dan kedua anaknya menjadi kaget Bahkan dam-diam Hei Yang Chu berkhawatir bagi si Tolol yang dirindukannya Akan tetapi ternyata Siou Hai Ji tidak merasa gentar Ia mendengus, HMM, masih juga kau ingin membunuhku lagi Dengan tenang Siou Hai Ji berdiri di tempat, tubuhnya seperti tidak bergoyang Pada hakikatnya dia tidak menghindar Tapi beberapa kali pukulan Kang Giok Long itu ternyata tidak mengenai sasarannya Bahkan ujung baju saja tidak menyenggul Tentu saja semua orang melongo heran Kang Giok Long sendiri juga cemas dan gentar Mendadak ia meraung Kembali ia melancarkan pukulan tujuh kali Serangan semakin cepat dan tambah ganas Namun Siou Hai Ji tetap tidak bergerak sama sekali Dan pukulan Kang Giok Long tetap tidak mampu menyentuhnya Betapapun kau serang juga takkan mampu membunuhku lagi Apakah sekarang kau masih tidak percaya jengek Siou Hai Ji Tubuh Kang Giok Long tampak gemetar Jidatnya sudah dipenuhi dengan buktiran keringat Para penonton yang menyaksikan kejadian luar biasa ini pun ikut terkesima Matelumlah, mereka adalah jago silat pilihan semua Mereka tahu ilmu pukulan Kang Giok Long yang hebat dan lihe itu Bahwa seorang dapat berdiri tanpa bergerak Dan 14 pukulan itu dapat dihindarinya Betapa kejadian ini sukar dibayangkan Akan tetapi orang ini justru sanggup berbuat demikian Belasan kali serangan Kang Giok Long itu benar-benar mengenai tempat kosong Ini disaksikan dengan mati kepala mereka sendiri Mana bisa tidak percaya Mana bisa tidak membuat mereka kendar Dengan sendirinya mereka tidak tahu bahwa ilmu pukulan Kang Giok Long itu berasal dari satu sumber Dengan kepandaian Siou Hai Ji Hanya saja pengetahuan Siou Hai Ji jauh lebih mendalam daripada Kang Giok Long Kitab pusaka ilmu silat itu memang telah dibaca bersama oleh kedua orang Namun kecerdasan dan daya ingat Siou Hai Ji jauh lebih baik daripada Kang Giok Long Apalagi selama dua tahun ini Kang Giok Long sudah terkenal sebagai pendekar muda Putra Kang Lam Tai Hiap Kang Piat Ho yang termasuhur itu Dengan sendirinya dia jarang berlatih Sebab itulah setiap pukulan Kang Giok Long segera diketahui oleh Siou Hai Ji sebelum serangan tiba Asalkan Siou Hai Ji memperhitungkan dengan tepat arahnya Maka dengan sedikit mengeblos saja pukulan Kang Giok Long lantas luput Metu Hei Yang Chu terbelalak lebar dengan air metu berlinang-linang Namun bukan lagi air metu kesedihan Melainkan air metu kejut dan girang Air metu gembira Dilihatnya Siou Hai Ji mulai mendesak maju setindak demi setindak Kang Giok Long juga mundur setindak demi setindak Kaki tangan seakan-akan sudah lemah seluruhnya Sedikit pun tiada keberanian untuk balas menyerang Dengan sendirinya litik bertiga menyingkir mundur terlebih jauh Mundur punya mundur dan akhirnya lantas lari Mendadak Kang Giok Long meloncat setingginya ke atas Dia berjumpalitan sekali di udara Habis itu ia pun lari terlebih cepat daripada litik bertiga Siou Hai Ji tidak mengejarnya Ia tertawa sambil memandangi bayangan mereka Gumamnya, aku tidak ingin membunuh Sungguh aku tidak ingin membunuhmu Dalam pada itu Hei Yang Chu telah memburu maju Jeritnya dengan suara gemetar Siou Ngai, ku tahu kita pasti akan bertemu lagi Ku tahu Siou Hai Ji tergelak-gelak Katanya, Siou Ngai siapa aku ini setan Setan, mendadak ia melayang mundur jauh ke belakang Waktu ia berjumpalitan pula di udara Kelung, tahu-tahu ia jatuh ke tengah sungai Hei Yang Chu memburu sampai tepi sungai Ia menangis sedih dan menjerit Siou Ngai Siou Ngai, apabila engkau tidak sudi bertemu lagi denganku Untuk apa pula datang ke sini Jika kau berharap menemuiku Mengapa kau pergi lagi setelah bertemu Kenapa, kenapa? Hei Sitia menghela nafas panjang Katanya, kenapa? Memangnya siapa yang dapat memberi penjelasan berbagai persoalan orang hidup di dunia ini? Anak Ang, sudah sejak mula ku katakan padamu agar sebaiknya kau lupakan dia Kalau tidak kau sendiri pasti akan menderita selamanya Malam sudah larut Sedapatnya Siou Hai Ji mengendurkan seluruh aurat anggota badannya Dan membiarkan dirinya terapung di permukaan air Air sungai yang dingin menyerupai sebuah ranjang baginya Bintang berkelip-kelip bertaburan di langit Ia merasa sangat nyaman Betapapun ia sudah melihat orang yang ingin dilihatnya Walaupun perubahan mereka membuatnya terkejut dan heran Meski dia hanya melihatnya barang sejenak saja Tapi ini sudah cukup baginya Ia merasa kalau melihatnya lebih lama mungkin malah akan berubah menjadi bosan Persoalan yang membuatnya curiga selama beberapa hari kini pun dapat dipecahkan olehnya Pemuda baju ungu bermuka pucat itu memang betul bersekongkol dengan Kang Giok Long Sedangkan Kang Giok Long jelas adalah peran utama di belakang layar siang sepiau kiyok Dengan demikian, maka persoalan Tio Chou An Hei dan lehang yang keracunan itu menjadi tidak perlu diherankan lagi Arak yang mereka minum itu sudah pasti dituang oleh pemuda muka pucat itu Begitulah Siou Hai Ji merenungkan semua kejadian itu Dan ketika mendadak terasa ada beberapa batang gala bambu sama meraih tubuhnya Semula ia kaget, tapi segera teringat olehnya Mungkin mereka mengira aku ini orang yang mati penggelam Maka berusaha hendak menolongku Diam-diam ia merasa geli Maka dia sengaja memejamkan mati sekalian Terasa beberapa orang menyeretnya ke atas perahu Seorang meraba dadanya Lalu berseru Hah, panjang juga nyawa bocah ini Untung dia ketemu kita Belum sampai mati penggelam Lalu ada orang mencekoki dia dengan semangkuk wah hangat Ada pula yang mengurut anggota badannya Tiba-tiba terdengar suara nyaring berkata Orang macam apa yang tertolong itu? Coba kulihat Segera Siou Hai Ji merasa tubuhnya digotong orang Tapi ia pun malas membuka mata Tapi terasa cahaya lampu yang menyilaukan Agaknya dia telah diantar masuk ke dalam kabin kapal Suara nyaring lantas berkata pula Orang itu sudah mati Ataukah masih hidup? Hidup mendadak Siou Hai Ji membuka mata sambil berteriak tertawa Begitu dia pentang mata Segera dilihatnya seorang lelaki tinggi besar Dengan dada baju setengah tersingkap Kopiahnya setengah miring Sebelah kaki terangkat tinggi di atas kursi sebelahnya Tangan memegang sebuah Hun Zwei Pipa tembak kau Yang panjang dan besar Dengan pipa cangklong itu dia tuding Siou Hai Ji Kemudian berseru pula Jika orang hidup Mengapa kau pura-pura mati? Belum lagi Siou Hai Ji menjawab Tiba-tiba diketahuinya dada lelaki ini terjumbul tinggi Pinggangnya ramping Meski alis tebal dan matu besar Tapi wajahnya tidaklah jelek Lelaki ini ternyata seorang perempuan Bahkan kalau perawakannya diperkecil sedikit Malahan dia tergolong perempuan cantik Cuma sekarang dia terhitung perempuan gede Kuda peji Kalau boleh diberi poyokan Atau kalau menurut ukuran sepatu zaman kini Sedikitnya dia lebih besar dua nomor Daripada ukuran perempuan normal Dengan tertawa Siou Hai Ji lantas menjawab Bila mana kau ini perempuan? Mengapa pula kau berdandan sebagai lelaki? Seketika nona besar itu mendelik Dan beratnya Kau tahu tidak siapa diriku? Peduli kau ini lelaki atau perempuan Yang jelas kau ini manusia Ucap Siou Hai Ji dengan tertawa Kukira kau sukar mendapatkan jodoh sekalipun kau sudah banting harga Kalau kau bersikap pula segalak ini Wah, siapa lagi yang berani melamarmu? Mulut Siou Hai Ji memang usil dan tajam Selama dua tahun terakhir ini Sedapatnya dia mengekang diri Tapi setelah muncul kembali Toh penyakitnya ini sukar diperbaiki Apa mau dikatakan lagi Kalau memang dasar wataknya begitu? Sinona gede itu menjadi gusar Bentaknya sambil gebrak meja Kau berani bicara demikian pada aku? Beberapa orang yang menggotong masuk Siou Hai Ji tadi menjadi ketakutan juga melihat Seng Nona marah-marah Serem tak mereka berjaga-jaga di belakang Siou Hai Ji Tapi Siou Hai Ji berlagak tidak tahu Ia masih tertawa dan berkata Mengapa tidak berani? Asal kau ini manusia Betapapun aku tidak Belum habis ucapannya Beberapa orang itu menyela Inilah juragan putri kami Putri kesayangan Toan Lotaya Orang Kangou menyebutnya Li Beng Siang Beng Siang wanita Tentu kau pun pernah mendengar namanya Maka kereb bicaramu hendaklah hati-hati dan sopan sedikit Oh, kiranya kau ini putri Toan Hapui Kata Siou Hai Ji dengan tertawa Bukankah ayahmu hendak mengirim suatu partai keuangan kekuhan GWA? Nona gede yang berjuluk Li Beng Siang Beng Siang adalah seorang dermawan di jaman Cian Kok Itu berkerut kening Tanyanya, dari mana kau tahu? Siou Hai Ji berkerut-kerut hidung Lalu bertanya pula Muatan bahan obat-obatan ini apakah kau angkut dari kuhan GWA? Metili Beng Siang terbelalak lebih lebar Serunya, dari mana kau tahu kapal ini memuat bahan-bahan obat-obatan?